Hai ketemu lagi dengan saya Isan hari ini kita akan belajar gimana caranya meng-compress image dalam jumlah besar jadi saya yakin teman-teman bisa meng-compress image kalau jumlahnya 1, 2 atau 3 itu bisa 1 per 1 tapi kalau kita punya ratusan image atau puluhan atau ribuan image itu akan sangat susah untuk di-compress dalam satu waktu atau secara bersamaan apalagi jika jumlahnya besar-besar kali ini kita akan menggunakan salah satu tools atau software yang tersedia di Linux yang tersedia di Max caranya di Linux dan Max itu sebenarnya sama dalam hal ini saya akan memberikan contoh di Max untuk perintah-perintahnya di Linux nanti saya coba berikan perintahnya di deskripsi ya nama toolsnya itu adalah jebek optim jadi kalau di Max itu kita bisa install dengan cara teman-teman ini buka terminal saja seperti biasa ya klik launchpad ini kemudian ketik terminal klik ini untuk membukanya oke setelah terbuka teman-teman ketik lagi brew install jepek sorry brew install jepek optim tekan enter tunggu sampai selesai ini akan memakan waktu beberapa menit atau bahkan kurang dari sedetik dalam kasus saya ini kurang dari satu menit ini tergantung dari koneksi internanya teman-teman ya oke ketika ini sudah terinstall kebetulan saya sudah punya image di desktop saja di desktop saya cd users sorry cd desktop oke ini saya punya image di dalam folder namanya images so saya coba clear sekarang ls lh untuk images oke saya ingin lihat berapa sih size nya biar kita bisa melihat dampanya oke teman-teman bisa lihat ini dsc0026 ini size nya besarnya 4,2 mb ya ini mega 3,6 mb 4,0 mb dan lain-lain nah ketika kita ingin meng-compress semua ini dalam satu waktu secara bersamaan atau massive atau recursive maka perintahnya kita bisa melakukan jpeg optim kemudian ini nama folder nya tadi itu adalah images maka saya langsung saja ke images saya ketik images folder nya dia saya kasih tanda bintang disini artinya semua yang ada di dalam folder images ini itu akan di-compress oke saya tekan enter ini proses compressing nya sedang terjadi sekarang kita kembali lagi ls min lh untuk lihat size nya setelah dia lakukan setelah compressing dilakukan oke 3,8 kita lihat tadi ini 4,2 ini 3,8 jadi ada pengurangan kira-kira 0, sekian ya sorry pengurangannya ya bener pengurangannya 0, sekian ya ini 3,2M tadinya 3,6 jadi 0,2M ini pengurangannya kalau teman-teman merasa ini masih belum cukup oke ini memang di-compress tapi compressing nya kecil sekali so kita ingin lebih besar ketika teman-teman ingin lebih besar kita bisa pakai menggunakan perbandingan misalkan 1 banding 10 atau banding sekian oke nah dalam konteks ini dalam contoh ini saya akan meng-compress image ini misalkan kita akan mengurangi kualitasnya itu atau size nya kita akan kurangi size nya 50% ingat ini size nya 3,8MB nah perintahnya seperti apa ketik lagi jepek optim kemudian strip atau min m 50 kemudian folder nya nama folder nya images saya kasih tanda bintang disini jadi artinya sekali lagi kalau sudah ada bintang nya maka semua di dalam folder images yang ekstensinya karena ini jepek optim maka jepek atau .jpg itu akan ter-compress oke ini kita akan mengurangi dia 50% kalau teman-teman mau kurangi 70% gimana bisa tinggal ganti saja 50 ini m50 ini jadi m70 sampel ini kita akan ganti jadi atau kita akan kurangi 50% size nya oke sekarang saya pencet enter kita lihat oke ini sudah terkurang kita akan lihat lagi size nya oke lihat ini 561 kilo sementara ini size nya tadi 3,8MB jadi ini sudah lebih dari 50% sebenarnya yang terkurangi karena pada saat dia bilang m50 itu bukan hanya secara size ya tapi ukuran pixel dan lain-lain itu juga dikurangi karena kalau ini dua kali lipatnya dari ini maka kira-kira 1010 sekian jadi 1MB jadi lebih dari 50% nah kalau 561K ini rasanya sih sudah jauh lebih baik kemudian bagaimana dan kualitasnya kualitasnya tidak akan tidak akan terlalu berkurang terlalu banyak ya maksudnya secara kualitas masih layak dilihat karena tidak akan menimbulkan noise yang terlalu tinggi jadi itu caranya untuk mengkompres image secara masal baik di max maupun di linux kalau di linux perintahnya seperti apa nanti saya paste atau saya copy ininya perintahnya di deskripsi dari video ini terima kasih sampai jumpa di video tutorial selanjutnya assalamualaikum